Terima kasih. Mengapa tidak diberi batasan? Ini mematikan UMKM Indonesia. Ini saya yakin bahwa yang bersangkutan ini mungkin bagian dari pelaku UMKM. Silahkan Pak Menteri. Ya, beberapa waktu lalu kan muncul kasus serupa dan kita sudah panggil pihak marketplace-nya. Dan memang saya kira Menteri Perdagangan dalam waktu dekat akan membuat regulasi supaya tidak terjadi lagi praktek predatory pricing. Oke, oke. Disampaikan Pak Menteri di beberapa marketplace ya, diantaranya dompet misalnya, kemudian ada juga yang lain, harganya Rp20.000 saja, luar biasa. Nah, dompet Korea tulisannya di sini. Ya kan, itu ada kekosongan. Walaupun kekosongan regulasi yang mengatur seberapa boleh mereka melakukan diskon. Ya, yang bisa kita kategorikan sebagai predatory pricing yang merusak harga dengan subsidi dan lain-lainnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat kebijakan dengan bea tarif masuk ya, yang dari 75 dolar, penjualan di atas 75 dolar, baru kena pajak. Sekarang kan kita di 3 dolar, ya kan. Sebenarnya itu juga kebijakan untuk melindungi produk. Artinya akan ada regulasi, akan ada peraturan baru yang untuk melindungi seperti ini, hal-hal seperti ini, Pak Menteri? Ya, itu di wilayah Kementerian Perdagangan dan Menteri Perdagangan sudah akan menyampaikan, sudah menyampaikan rencana untuk mengatur masalah harga ini. Baik. Bung Tauhid, apa yang bisa Anda sampaikan? Anda simpulkan dari semua yang tadi dikatakan bahwa ada pasar tertentu. Tapi kalau bicara soal pusat perbelanjaan, mayoritas UMKM kok sudah? Coba kalau bicara soal menengah atas, memang ini masih jadi masalah karena ada suplai yang harus berganti-ganti tiap pekan untuk pasar menengah atas. Jadi siapa yang harus mulai? Ayam atau telur ini? Bung Tauhid? Suaranya tidak keluar ini? Iya. Halo? Iya, silakan. Sudah mulai keluar ini. Masih kecil suaranya. Oke, jelas ya? Bisa didekatkan lagi mungkin, agak kecil. Silakan, Mung Tauhid. Halo, kalau saya lihat... Baik, silakan. Sudah mulai jelas. Oke. Saya kira bukan makan telur mana ayam ya, tetapi kita harus mulai dari membangkitkan UMKM dari industri, di dalam negeri begitu. Nah, kalau kita lihat memang kalau kebijakan preventif tetap tadi yang saya sampaikan oleh Pak Menteri, saya kira itu hal yang positif, tapi tidak cukup hanya itu begitu. Kalau, katakanlah, pendampingan daripada industri di dalam negeri tidak dilakukan secara serius, katakanlah apakah memang ada pusat senter untuk membangun industri, UMKM, sehingga menghasilkan produk yang secara kontinu bisa terubah, bisa mengikuti selera pasar, itu yang tidak terjadi. Nah, UMKM kita ini kan jarang sekali mengikuti tren-tren yang berkembang sesuai pasar yang saya kira terus kontinu. Nah, ini yang saya kira penting. Yang kedua, saya menglatifikasi juga bahwa di dalam Undang-Undang Omnibus Law tidak ada kewajiban untuk alih teknologi dari industri-industri besar ke UMKM. Nah, ini yang saya kira titik sentralnya. Dan karena tidak ada kewajiban, sulit UMKM mengandalkan dari pemerintah yang saya kira punya keterbatasan dari sisi anggaran maupun dari sisi SDM. Karena demand ini banyak justru diciptakan oleh inisiatif atau di-channel-channel dari luar yang saya kira memang harus cepat mengantisipasi. Anda, Om Dorok, pemerintah harusnya memulai itu? Iya, saya kira betul. Jadi harus diciptakan memang untuk alih teknologi dan sebagainya sehingga memang kita terutama dari sektor produksi untuk bisa berkembang. Nah, sementara di penegangan, saya kira memang langkah-langkah yang penting adalah di saat ini tadi kan bermainnya di tarif, kemudian di biaya impor. Tapi juga penting untuk menetapkan kita sebut non-tarif nature atau kita sebut beberapa yang sifatnya bagaimana agar yang produk kita tengkemari itu adalah produk yang memiliki standar. Karena kita lihat itu yang tidak dimiliki. Baik. Pak Alphonsus, apa yang kira-kira akan berubah dengan pusat perbelanjaan khususnya menengah atas nih terkait dengan UMKM? Adakah hal yang baru nanti? Ya, saya kira pertama pusat perbelanjaan di Indonesia sudah terbukti selalu berkomitmen untuk mendukung produk-produk lokal. Jadi saya pikir itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Hanya memang kembali lagi perlu diperhatikan adalah market segmen. Ini menjadi perhatian. Nah, kembali lagi kami terbuka. Pusat perbelanjaan itu sangat terbuka. Tetapi kembali lagi jangan sampai menjadi sia-sia. Ini yang menjadi masalah. Nah, kalau di kelas menengah bawah itu sudah tidak ada permasalahan menurut saya. Yang ada itu di menengah atas. Nah, kalau memang mau belajar ke sana, UMKM, jangan permanen. Kemudian harus juga diperhatikan adalah kemampuan untuk mengikuti inovasi-inovasi yang begitu cepat. Sekarang ini, pusat perbelanjaan itu adalah identik dengan lifestyle, dengan gaya hidup. Gaya hidup itu adalah setiap saat, setiap detik berubah terus. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, kemampuan ini harus dimiliki oleh UMKM jika ingin masuk di kelas tersebut. Nah, kami akan selalu mendukung. Kami siap untuk berdiskusi dengan segala pihak, dengan semua stakeholder yang ada. Tetapi mari kita cari yang cocok, yang pas, sehingga tidak sia-sia. Tidak bisa hanya menginginkan tempat permanen dan sebagainya. Padahal itu bisa membunuh, bahkan. Bisa menggagalkan semua usaha. Jadi, lebih baik kita cari solusi lain yang kira-kira lebih efektif. Nah, setelah itu nanti kita review kembali bersama-sama. Kalau ternyata UMKM ini sudah mampu bisa membuka tokoh secara permanen di kelas atas, ya pasti kami sangat terbuka. Kami, secara prinsip, kami ini tempat menyewakan tempat. Siapapun boleh menyewakan tempat kami. Tetapi, tadi segmennya itu harus pas. Kalau ada segmen yang tidak pas, ini akan menjadi masalah. Jangan menjadi kecewa lah, begitu. Karena kemudian akhirnya... Baik untuk penyewanya sendiri, maupun untuk pusat perbelanjaannya sendiri. Karena nanti menjadi masalah buat semua pihak, gitu loh. Oke. Kurang lebih seperti itu. Baik. Terima kasih, Bung Alfonso Swijaya dari Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia. Dan juga, Bung Tawid Ahmad dari Indef. Dan Pak Menteri, terima kasih. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Mas Duki. Selamat malam. Sehat lalu semua. Bapak-bapak.